Tim Cita Satuan Reserse Narkoba Pores Bangka Selatan menangkap dua pemuda berinisial SB dan HS karena diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kedua tersangka diciduk pada Sabtu lalu saat sedang berada di sebuah warung di Jalan Air Durin, Tobowali. Dari kedua tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tujuh paket kecil siap edar dengan berat bruto 2,51 gram. Tak hanya itu, polisi juga menyita bukti transfer di salah satu bank yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika. Reserse Narkoba Pores Bangka Selatan, Ibtu Husni Apriyansah mengatakan penangkapan kedua tersangka berawal dari informasi warga yang kemudian diselidiki oleh anggotanya. Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil disita tersebut disimpan tersangka di depan warung dan di belakang rumah warga. Jadi, kami, Satres Narkoba Pores Bangka Selatan menangkap dua orang terduga penyelagunaan narkoba yang bernama SB alias AA dan HS alias Lodo. Pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, sekitar sikul 20.30. Barang bukti, Bang, yang namanya? Barang bukti yang kami amankan yaitu satu paket plastik klip kecil yang disisikan narkotika minis sabu enam plastik hitam yang didalamnya terdapat plastik klip kecil yang disisikan kistar minis dengan gerak berutur 2,51 gram bersertan dengan rungti lainnya. Sekarang ini, kedua penyelagunaan narkoba ini sudah kami amankan dan sudah kami tahan di sel rumah tahanan di Pores Bangka Selatan. Saat ini, kedua tersangka sudah ditahan di sel tahanan MAPOLES Bangka Selatan sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Kedua tersangka akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Kini Ariza melaporkan dari Bangka Selatan.